Misal Orsis Swosky, jurnalis, penulis dan aktivis HAM Polandia, cenderung untuk menemukan kisah menarik di tempat yang tidak biasa. Penulis buku Bebaskan Tibet, Bebaskan Tiongkok ini berkata, untuk mendapat kisah terbaik Anda harus siap keluar dari kenyamanan rumah. Pada 2008, pekerjaan HAM-nya membawanya bekerja di Georgia, negara bekas Uni Soviet. Saya datang ke Georgia karena perang. Rusia menyerang pada 8 April 2008, sama dengan saat digelarnya Olimpiade Beijing. Saya terkejut oleh kebrutalan Rusia. Mereka menghancurkan rumah pribadi, bahkan mencuri dari kamar mandi, serta menangkap orang-orang di tengah malam. Beberapa tahun kemudian, misal bertemu Dalai Lama saat pemimpin Tibet itu berkunjung ke Polandia. Petualangan barunya pun dimulai. Setelah datang dari Georgia, membantu kemanusiaan di sana dan membuat laporan untuk Parlemen Eropa, saya bertemu dengan Yang Mulia Dalai Lama di Parlemen Polandia. Saya bertanya apakah boleh pergi ke kem Tibet di India, serta membuat laporan bagaimana kehidupan mereka di kem pengungsian di India. Ia berkata, saya akan sangat disambut. Silahkan datang. Itulah sebabnya saya pergi ke India. Saat mendokumentasikan kem pengungsi Tibet di sekitar Daramsala, India, misal menemukan sebuah kisah yang tidak biasa. Selama bekerja di kem Tibet, saya menemukan kisah menarik seputar seorang kolonel yang menjadi anggota pasukan pendudukan Partai Komunis Pertama di tahun 1950-an. Saat dia menyadari apa yang dilakukan Tiongkok pada orang-orang Tibet, dia berbalik membelah orang-orang Tibet. Ia bertempur sebagai sekutu Tibet dan melindungi Dalai Lama melarikan diri ke India. Ketika dia pergi dengan Dalai Lama dan rembengannya ke India, dia menetap di sana, mempelajari ajaran Tibet dan memiliki seorang istri asal Tibet dan meninggal di sana. Misal berkata, yang menginspirasi dirinya adalah kesadaran hati sang senior militer Tiongkok itu untuk mengikuti hati nuraninya. Di Dharamsala, saya bertemu penulis buku kolonel Tiongkok itu. Saya sangat gembira karena dari awal saya tahu ini adalah kisah yang luar biasa. Dia menulis buku dalam bahasa Mandarin dan Tibet tentang kolonel Tiongkok. Misal sekarang membuat dokumenter tentang kisah sang kolonel. Senario disesuaikan dengan kisahnya. Misal menemukan kisahnya sangat menarik, sehingga ia berharap untuk membuatnya menjadi film fitur. NTD News, Warsawa, Polandia